Pernahkah kau mendengar bisikan-bisikan tentang seseorang? Atau tergoda untuk menceritakan kekurangan orang lain? Hati-hati, itu bisa jadi gibar kebiasaan tersela yang dapat melukai hati dan merusak hubungan. Gehibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, baik tentang visi, sifat, maupun aibnya. Kebiasaan ini dapat menimbulkan rasa sakit hati dan merusak reputasi orang lain. Allah SWT secara tegas melarang Gehibah dalam Al-Quran, larangan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, agar terhindar dari dosa dan menjaga hubungan persaudaraan. Gehibah dapat melukai hati dan merusak hubungan, korban Gehibah akan merasakan sakit hati, sedih, dan kehilangan kepercayaan diri. Islam menganjurkan untuk berkata baik dan menjaga lisan. Berbicara lah hal-hal yang positif dan bermanfaat, hindari membicarakan keburukan orang lain. Mari tinggalkan ghibah, hias lisan dengan kebaikan, jaga hati, dan perkuat hubungan dengan ahlak mulia. Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe ya